. Warga di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada Senin 8 April 2024, menyerbu bazar murah yang diselenggarakan oleh Kodim 1013 Muara Tewe. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terbukti seribu paket sembako ludes terjual hanya dalam waktu 15 menit. Bazar yang diadakan pada Senin 8 April 2024 di lapangan Kodim Muara Tewe ini menawarkan paket sembako dengan harga Rp100.000. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga normal yang mencapai Rp150.000, sehingga masyarakat dapat menghemat hingga Rp50.000. Ini sudah berapa kali saman ke sini? Sudah berapa kali di sini ada yang kayak gini? Baru sekali ini. Cuma beri satu bungkus saja lah? Iya. Dapat berapa itu? 100. Harapannya memang pingin ada lagi, kan kasihan bagi kami yang orang kelas bawah lah gitu. Ada sejenis bantuan pasar murah kayak gini, kan? Bazar ini berdiri untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Setiap paket sembako yang dijual berisi 5 kg beras, 1 kg gula, 1 liter minyak goreng, 5 bungkus mie instan dan sebungkus kopi. Kita baru buka hampir 15 menit, sudah hampir 1.000 paket sudah habis. Di sini juga masyarakat masih banyak berdatangan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias, masyarakat memang sangat butuh sembako ini dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri. Harapan kami dari Kodim 13 Morat Tewi, saya betul di Kodim Binan, kami hadir membantu masyarakat saya dapat mungkin juga meringankan apa yang menjadi yang dialahin masyarakat hari ini di mana kebutuhan sembako semakin naik. Kegiatan ini merupakan program Bazar TNI yang dipusatkan di Makoreng 102 Panjung-Panjung dan diikuti oleh seluruh Kodim di Kalimantan Tengah. Diharapkan dengan adanya Bazar ini, masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.